Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Margono Surya and Partners melaporkan perusahaan penyalur tenaga kerja yang berinisial PTL yang diduga mengirim FN di Pasar Ibu ke kapal Longching 629 berbedara Tiongkok hingga meninggal dunia. Pelapor menilai perjanjian laut antara FN di Pasar Ibu dengan PTL bermasalah. Dengan membawa sejumlah barang bukti berupa surat perjanjian hukum laut dengan PTL dan hasil komunikasi dengan pengacara asal Korea, Margono Surya and Partners melaporkan PTL yang merupakan agensi FN di Pasar Ibu ke kapal Longching 629 berbedara Tiongkok. Margono Surya and Partners sebelumnya dihubungi oleh pengacara publik Korea Selatan Jong Chil Kim dari organisasi APIL atau Advocates for Public Interest Law terkait tragedi yang menimpa 4 ABK WNI yang meninggal. Pengacara David Surya mengatakan setelah dirinya melaporkan PTL ke Barres Krim Polri ternyata tim Satgas TPPO di Tipidum Barres Krim Polri tengah menyelidik kasus tersebut. Pihaknya hanya akan menjadi saksi yang memperkuat penetapan tersangka. Jika melihat perjanjian yang dibuat dengan kapal Longching 629 rincian gaji untuk korban per bulan adalah 50 dolar jika kapal sudah bersandar. 100 dolar dititipkan ke kapten kapal dan 150 dolar akan dikirim ke keluarga di Indonesia. Namun tidak ada pihak keluarga yang menerima uang tersebut. Alat bukti tadi yang saya sampaikan, satu komunikasi saya dengan Jong Chul Kim melalui email, lalu komunikasi saya dengan law firm di Korea juga melalui email, lalu ada perjanjian kerja laut dari almarhum FN di Pasaribu. Dan untuk ketiga almarhum yang lainnya saya belum mendapatkan perjanjian kerja lautnya, jadi saya belum bisa menjawab apakah mereka di bawah satu agensi yang sama atau bukan. Tapi saya yakin tim Satgas TPPO akan melakukan penyelidikan dan penyelidikan ini dengan seksama. Baru nanti kemudian kalau saya dapat informasi lebih lanjut baru saya bisa sampaikan. Pak? Ya lewat sambungan Skype sudah bersama kami siang hari ini, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani di Jakarta. Selamat siang Pak Beni. Selamat siang Pak. Pak Beni, ini para WNI ABK yang bekerja di 4 kapal Tiongkok sudah kembali ke Indonesia ya. Dan bagaimana hasil koordinasi BP2MI dengan para pekerja terkait hak-hak dan juga gaji mereka? Yang pertama ya, terkait kedasangan 14 ABK kemarin di Tandara Soekarnasa, BP2MI sudah menugaskan UPC BP2MI di Serang untuk menjemput ya. Dan kemudian Mabes Polri melalui barestrim mengkaranggina para pekerja atau ABK ke rumah penampungan trauma center ya, milik Kementerian Sosial. Dan di sana tentu hukum bekerja, malas tim Polri sedang melakukan pemeriksaan secara bersama. Dan memang ini yang kita dorong, kita menginginkan negara hadir Mabes Polri melakukan penyelidikan dan penyelidikan secara komprehensif dan menyeluruh untuk penuntasan kasus ABK yang kita alami di perairan Korea, tepatnya di kapal berbentara China. Oke, itu bagian dari langkah hukum yang dilakukan saat ini ya dari keluarga dan juga dari BP2MI ya Pak ya, terkait dengan apa saja hak-hak mereka yang belum dibayarkan oleh PTL? Atau seperti apa sebenarnya langkah hukum yang juga dialamatkan oleh BP2MI terkait dengan pemenuhan ini? Yang harus diketahui publik bahwa di Undang-Undang Lama 39-2004 terkait BNP2TKI, urusan atau apa yang hari ini dialami oleh pelaut awak kapal dan pelaut perikanan itu sebetulnya tidak menjadi kewenangan BNP2TKI. Nah, di perubahan Undang-Undang ke-18-2017, pelaut awak kapal dan pelaut perikanan ini diamanatkan di pasal 64 dari Undang-Undang ke-18. Walaupun problemnya, turunan dari Undang-Undang yaitu peratuan pemerintahnya juga sampai hari ini masih dalam tahap harmonisasi, belum keluar. Tapi kita tetap bekerja kurang lebih selama 2 tahun, 2018 sampai 2020, ada 375 pengaduan dari mereka yang kita kategorikan sebagai pekerja pelaut awak kapal dan pelaut perikanan itu masuk ke BP2MI. Dan ini akan menjadi pintu masuk, ya minggu depan saya akan memimpin langsung membawa semua dokumen 375 kapal tersebut ke BNP4V sebagai bentuk support, backup kita yang terkait informasi yang mungkin saja dibutuhkan oleh BNP4V. Biar saya perjelas Pak Benny, berarti untuk gaji kemudian juga hakak mereka yang belum terpenuhi sampai dengan saat ini menunggu bagaimana hasil koordinasi BP2MI ke depannya, begitu Pak? Ya, yang kita harapkan sebetulnya, Kementerian Luar Negeri mengeluarkan nota diplomatik untuk dua hal. Satu, ya tentu meminta pemerintah Tiongkok untuk menekan perusahaan agar membayarkan apa yang membayarkan ya para pekerja kita untuk dibayarkan termasuk hak jenasa diberikan kepada keluarganya. Dan kedua, nota diplomatik harus mengajak pemerintah Tiongkok untuk bekerja lama dan lama memberikan sanksi atau hukuman kepada perusahaan ya, yang memperkerjakan para aduk-aduk. Tapi sebagai informasi, Mbak, memang ya publik harus tahu bahwa kejadian seperti ini bukan kejadian pertama ya, kerja paksa secara berlebihan, mereka bekerja di atas 8 belakang, jadi yang tidak dibayarkan tepat waktu, bahkan tidak diserima langsung oleh mereka, kekerasan, pelenggaran hal, akomodasi, kemudian pemberian makanan, minuman yang kadang-kadang disiminasi, berbeda dengan pekerja, ya, kapal dari negara lain, ini kan menjadi cerita yang sebetulnya klantik. Dan ini harus jadikan momentum sebetulnya negara untuk hadir. Dan BP2MI tentu sebagai representasi negara, akan hadir memberikan perlindungan yang tunjuk untuk melindungi setiap pekerja, ya, termasuk ABK dari ujung rambut sampai ujung kaki, karena ini sudah menyangkut merah putih, ini sudah menyangkut digliti negara bangsa, Republik kita. Nah, Pak Beni berangkat dari keprihatinan tersebut, Pak, dari amnesti, banyak pihak yang menyayangkan gitu, bagaimana ini bisa sampai terjadi, dan ternyata kasus-kasus tersebut ini banyak sekali yang terjadi, ya, ratusan kasus yang masuk ke laporan BP2MI. Nah, tidak hanya amnesti internasional, tetapi juga tadi serikat pekerja migran, kemudian juga pekerja perikanan, ini mengatakan pengawasan ini bisa dikatakan lemah gitu, banyak perlu perbaikan. Jadi BP2MI sendiri tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, tadi ya, dari sisi kewenangan, awalnya kita tidak memiliki, kemudian undang-undang baru masuk menjadi kewenangan kita, nah, problemnya, peraturan pemerintah kan belum keluar hingga hari ini. Tapi, jadikan ini sebagai momentum, negara untuk melakukan pembenahan, ya, dalam hal governance, tata kelola perekrutan, pekerja migran, atau ABK dalam hal ini, kemudian juga pelindungan. Nah, ini penting untuk semua pihak duduk satu meja, melepaskan egosektoral, dan melepaskan kepentingan republik, merah putih itu menjadi kepentingan yang lebih besar di atas segala-galanya. Di tangan saya, Mbak, ini ada kontrak ya, yang ditandatangani oleh para pekerja ABK itu, ini sangat-sangat memprihatinkan. Misalnya, gaji mereka itu tidak lebih dari 150 sampai 250 dolar per bulan. Dan itu dibayarkan secara parsial, dan mereka tidak boleh meminta bonus. Disantumkan dengan kontrak, tidak boleh meminta bonus. Kemudian juga di kontrak itu sangat jelas, tidak ada kejelasan jam kerja, jam istirahat. Sehingga, jika mereka diekploitasi sampai 18 jam, 20 jam, memang di kontrak tidak diatur mereka bekerja berapa jam. Tidak ada juga jaminan kesehatan dan keselamatan mereka. Dan hal-hal lainnya, bisa dibayangkan, jika kapal bersandar, mereka tidak berharap mendapatkan akomodasi selama asal bersandar. Konsumsi yang tidak layak, perlakuan diskriminasi. Kemudian juga, lama pengayaran di laut itu tidak terbatas. Rentan terhadap kekerasan fisik, bahkan psikologis. Sulit ya mereka untuk mendapatkan akses komunikasi, untuk berhubungan dengan pihak keluarga. Gaji yang tidak dibayarkan sesuai haknya, dan resiko keselakaan yang memang sangat tinggi di saat mereka bekerja. Oke, kontrak seperti ini kan sangat memprihatinkan gitu Pak, tidak ada rasa kemanusiaannya sama sekali. Nah, berarti sampai bisa lolos, ini kemudian juga pengawasan, penanganannya seperti apa, baik dari pihak-pihak terkait gitu, BP2MI, kemudian juga ke Menlu, bagian imigrasi. Orang-orang yang menangani gitu, berangkatnya, para pekerjaan dari Indonesia menuju ke tempat di luar negeri gitu, yang mengakibatkan kontrak seperti ini terjadi, ini seperti apa Pak selama ini? Sampai bisa banyak sekali kasus. Tadi saya jelaskan, selama ini, ini split point kita, ya ini menjadi materi secara prinsip evaluasi kita, bahwa ada tumpang tindih kewenangan. Di mana ya, izin misalnya perekrutan dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Dalam hal lain, menteri perdagangan melalui dinas, perdagangan bisa mengeluarkan izin. Dinas atau Kementerian Tenaga Kerja juga bisa mengeluarkan izin. BP2MI juga bukan izin. Nah, ini jadikan momentum, duduk satu meja, egotektoral kita lebahkan, fase itu harus segera di akhir ini, kita membentuk sebuah hukum yang terintegrasi, yang benar-benar memberikan jaminan dalam hal penempatan dan pelindungan bagi PMI. Dan itu kemarin, sudah disampaikan dalam raker yang dipimpin oleh Pak Luhus, ya. Dan Pak Luhus memang mengajak, mari kita bicara keputusan dengan Republik, merakuti, dan hukum yang terintegrasi, itu akan menjadi fokus, ya, dari kemenjian-kemenjian yang terkait dengan para pekerja kita. Oke, berarti akan ada, atau masalah-masalah tersebut akan dibahas, ya, Pak, ya. Dan kemudian kita harapkan agar ada, apa ya, namanya, solusi yang sangat konkret untuk melindungi para pekerja migran kita ke depannya. Terima kasih Pak Benny Ramdhani atas informasinya. Ya, selamat siang.